Eliezer sudah dijatuhi fonis 1 tahun 6 bulan oleh majelis hakim di mana fonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, penuntut umum. Dan hari ini kedua orang tua Eliezer terbang langsung dari kota Manado. Namun sayangnya keduanya tak hadir langsung di persidangan. Kita akan perbarui informasi terkait dengan hal ini bersama dengan reporter Helmut Timothy dan juru kamera Wahyu Santiko. Langsung dari kediaman pengacara Eliezer, Roni Talapesi. Selamat sore Helmut. Apakah kedua orang tua Eliezer masih kemudian berada di sana dan apakah mungkin memberikan keterangan atau konferensi pers begitu ya kepada media terkait dengan fonis yang dijatuhkan hakim kepada anaknya? Ya Patricia dan juga Eliezer, kalau tadi beberapa menit yang lalu, sekitar 5 menit yang lalu ini orang tua dari Richard Eliezer telah meninggalkan kediaman dari pengacaranya yakni Roni Talapesi untuk mengunjungi anaknya Richard Eliezer yang berada di Rutan Magus Polri. Kalau saya boleh bercerita bahwa tadi sekitar 30 menit kami menjumpai dari Awk Media menjumpai dari ibu dan bapak dari Richard Eliezer yang menyatakan bahwa bersyukur atas apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini yakni lebih ringan dengan tuntutan 1 tahun 6 bulan dan ini tentunya tuntutan jaksa sebagaimana kita tahu yang disampaikan pada bulan Januari lalu yakni ada 12 tahun dan kemudian juga tak henti-hentinya keluarga dari Richard Eliezer juga berterima kasih mengucap syukur atas dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia terkait apa yang selama ini, selama 6 bulan persidangan berlalu berlangsung akhirnya pada hari ini adalah finalnya dan kemudian juga ada pun harapan-harapan yang disampaikan oleh pihak keluarga yakni salah satunya adalah tidak adanya putusan mengajukan banding dari pihak kejaksaan dan tentunya juga mereka berharap bahwa adanya dukungan ini akan terus memberikan semangat kepada Richard Eliezer yang mana nantinya akan menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan dan nantinya akan juga dipotong dari adanya masa kurungan yang telah dijalani saat ini dan untuk mengetahui lebih lanjut kita akan saksikan bersama bagaimana pernyataannya disampaikan oleh kedua orang tua Richard Eliezer berikut ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang pertama karena kita tahu semua itu digerakkan oleh Tuhan mereka melihat kejujuran atau semua yang sudah Icat lakukan selama persidangan dan semuanya dari penyelidikan sampai persidangan dari awal sampai tuntutan itu mendekati tuntutan Icat tetap kooperatif tidak merubah keterangan, jujur dan semua yang dilakukan kami tahu itu memang sudah sesuai dengan kebenaran itu adalah permintaan anak kami Icat dia tidak mau kalau kita hadir dalam persidangan karena dia tidak mau ada dengar-dengar ada selalu kata-kata yang bisa soalnya begini kan kita kan belum tahu belum tahu putusannya bagaimana Icat ini pada dasarnya dia tidak mau melihat saya sama bapaknya sedih jadi dia bilang sudah jo mama gak usah datang ke persidangan mama dan bapak diam di rumah saja padahal dari Pak Rony memanggil kami ke sana tapi karena Icat minta jadi saya bilang sama Pak Rony sudah jo bang kita gak perlu ke sana karena kita menghargai perasaan Icat dia juga gak mau melihat kita takutnya dia mungkin karena jangan sampai putusan yang bagaimana kan terus kita dengar langsung jadi dia pikir biarlah ya sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio Tidang Juru Kamera Wayu Santiko melaporkan langsung dari kediaman pengacara Eliezer Rony Talapesi terima kasih rekan-rekan untuk kelaporan langsung Anda sore hari ini